Tapi yang jelas kemarin ini sempat viral, salah satu ada pernyataan mimih yang sempat jadi rame yang sesungguhnya diapresiasi oleh banyak orang. Ketika Chris Dayanti secara terbuka menyebut pendapatan seorang wakil rakyat begitu. Itu rame di mana-mana dan responnya lebih banyaknya itu yang positif karena jarang ada anggota Dewan yang mau terbuka nyebut dapet duitnya berapa. Tapi ini Chris Dayanti cuek aja tuh nyebut terbuka. Yang aku pengen tahu jangan-jangan ditegur partai. Ditepukin rakyat tapi ditegur partai. Enggak ditegur jadi saya sangat bersyukur partai saya itu benar-benar memberikan ruang yang sangat luas buat saya. Jadi memang gak ada panggilan yang orang berasumsi terus dipanggil ya lebih ke diskusi. Tapi rasanya lebih banyak manfaatnya sih ketika KD bilang gitu. Rasanya banyak anggota Dewan lain jadi sekarang hati-hati jadi harus nunjukin kalau turun ke lapangan duitnya sebanyak itu lah udah ketahuan. Jadi harus dikasih tepuk tangan harus sering-sering terbuka soal wakil rakyat. Jangan ditutup-tutupin. Makasih Nganak. Harus sering-sering. Iya kalau kemauan untuk bisa memberikan motivasi yang lebih baik memang itu harus ya. Jadi memang sempat juga worry gitu loh artinya dengan segala saya appreciate kepada semua senior saya di partai. Baik itu satu fraksi atau lintas fraksi saya menghargai semuanya. Dan saya juga minta maaf setiap ketemu sama senior saya untuk maaf karena membuat kegaduhan dan lain-lain. Dan memang ya itu sikap yang memang saya akui memang dia truly keluar begitu saja dari saya. Apa adanya? Iya dan memang. Dan jangan nubah ya Mi? Harus jujur apa adanya? Takutnya kalau udah kelama aja di politisi banyak yang ditutup-tutupin. Iya saya seneng ya maksudnya ya senior saya tetap menginginkan saya bisa bebas merdeka dalam bicara. Terima kasih telah menonton!